Pemirsa, Teluk Pemini merupakan terkurial yang menyimpai banyak keberhimpinan yang melibatkan 3 provinsi, yaitu provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Sulawesi Utara, dan juga provinsi Nolokal. Kelayaan Laut Hayati berupa salah satunya ikan tuna, ini siklusnya lintas samudera, siklus internasional yang menyebabkan Teluk Pemini menjadi rumah bagi ikan tuna dan itulah yang menyebabkan masyarakat dapat menikmati ikan tuna sepanjang tahun. Itu hanya ada di Teluk Pemini yang dinikmati oleh masyarakat yang berada di sekitar 3 provinsi di seputaran wilayah Teluk Pemini. Di samping kekayaan Hayati, Teluk Pemini juga sebenarnya banyak menyimpan kekayaan misterius yang mungkin harus diteliti oleh generasi muda. Berbicara tentang Teluk Pemini, sejak tahun 2000, Teluk Pemini itu sudah mendapatkan penamanan dari TNI Pemini dengan riwayat kurang lebih seperti ini. Tahun 2000, Teluk Pemini itu ada 28 kapal sedang mencuri ikan atau menangkap ikan secara tidak ilegal di Teluk Pemini. Teluk Pemini itu kapal itu berasal dari luar yang bisa sebut adalah dari Bibi Cina. Mereka menangkap di sana dengan cara yang menderen dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan sebagian masyarakat itu datang, menurut saya mereka melihat bahwa ada kapal yang menangkap ikan di Teluk Pemini yang menyebabkan kami sebagai penduduk Teluk Pemini itu sudah sulit menangkapkan. Karena mereka menangkap ikan secara modern yang disini, menangkap secara tradisional. Nah, berdasarkan laporan itu, saya investigasi kemarinan. Nah, coba, di seligi ada beberapa kapal, kemudian melaporkan dengan saya. Mereka secara-cara mereka menghitung kapal itu, di pendekal kapal itu ada 28 kapal dan itu benar, ada 24 kapal. Jadi, 24 kapal itu menangkap di sana, itu secara ilegal dan saya melaporkan untuk TNI Angkatan Law. Dalam hal ini, Armada RI, di mana saya menangkap di sana. Dan ini mendapat tanggapan yang serius dari TNI Angkatan Law, dengan mengirimkan satu kapal destroyer koronan, misalkan satu orang perwila tinggi koronan, untuk merespons apa yang saya lakukan kepada armada pada saat itu. Dan mereka telah mengalahkan, ya, mengalahkan, ada kapal destroyer satu, kemudian juga ada kapal patroli, pesawat patroli yang mengamati dari atas. Dan itu memang benar, ada 28 kapal. Dan kapal itu ditangkap oleh kapal laut, dan dikawal oleh salah satu kapal perang, di bawah pemenaduk. Karena pada saat itu, pengadilan tinggi yang ada masih di menaduk. Jadi pada saat itu, karena gerontalo, pada saat itu belum, belum, masih dalam awal-awal persiapan provinsi gerontalo. Nah, 28 kapal itu ditangkap, dan diproses lebih lanjut. Karena waktu itu, provinsi gerontalo sedang mau diprokladirkan kira-kira begitu. Sayang, saya selaku orang gerontalo menyampaikan, mohon hal-hal yang, artinya yang kurang baik terhadap berita gerontalo, dan tolong tidak terlalu diekspos, karena nanti akan berpengaruh terhadap keberadaan provinsi gerontalo. Oleh karena itu, kabar ini tidak terlalu luas, karena memang saya harap berita ini tertutup. Tetapi, tertutup, tetapi dia efektif bahwa keamanan nanti ditelutup ini, itu akan nanti kemudian terjangin. Berdasarkan itu, saya dengan beberapa kawan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gerontalo, Waktu itu masih Bapak Haji Fiola Isha, TNI Antetang Laut, itu ada di daerah gerontalo. Memang dari TNI Antetang Laut, agar ada kesulitan, karena dari segi pertahanan keamanan, tidak diperlukan lagi, antetang laut ada di gerontalo. Tetapi kami mendesak bahwa ini bukan dalam perangkat pertahanan keamanan, tetapi ini dalam perangkat menjaga pertahanan laut Indonesia yang berada di gerontom ini. Nah, dengan pernyataan kami dari Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu, disangat direspon oleh para setahun ini Anggatan Laut, waktu itu laksanakan dengan keamanan. Dan, diusahakan bahwa Anggatan Laut di Gerontalo itu, tugas pokok utamanya adalah menjaga keamanan dan kekayaan turut dominu, yang merupakan pangkalannya berada di gerontalo. Jadi, satu-satunya pangkalan Anggatan Laut yang ada di gerontom ini, yaitu di gerontalo. Karena, itu memang diadakan khusus untuk menemlalu kekayaan laut di gerontalo. Kira-kira, demikian. Karena itu sampai berlangsung sampai dengan sekarang.